Halo Ibu-Ibu semua, jadi aku mau quick news lagi setelah tadi malam tuh heboh banget kan, gak boleh obat paracetamol sirup, terus akhirnya diklarifikasi IDAI, tapi pagi ini ternyata ada edaran untuk semua obat yang berbentuk sirup untuk tidak digunakan dulu ya, tidak diresepkan dan juga apotek tidak menjual obat bebas atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Jadi ini kaitannya dengan kejadian Aki atau Akut Kid Injury atau gagal ginjal pada anak yang penyebabnya belum diketahui itu yang terus meningkat ya, sampai tadi malam katanya udah ada 192 anak yang terkena dan juga banyak diantaranya yang tidak selamat maksudnya yang meninggal gitu. Nah ini masih dalam penelitian juga dan sekarang himbawannya kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan dalam bentuk sirup gitu, jadi kalau misalnya Ibu-Ibu yang masih punya obat-obatan sirup atau baru dikasih gitu, segera konsultasikan lagi sama dokternya, mungkin bisa diganti dengan yang bentuk lain gitu. Nah serta harus ada kewaspadaan untuk Ibu-Ibu yang mempunyai anak balita khususnya di bawah 6 tahun yang anaknya memiliki penurunan volume atau frekuensi buang air kecil, jadi buang air kecilnya lebih sedikit dan lebih jarang untuk segera konsultasi ke layanan kesehatan. Serta yang kedua, Ibu-Ibu yang punya enak balita untuk dianjurkan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter, sementara makan atau minumlah obat-obatan yang hanya diresepkan oleh tenaga kesehatan yang kompetensi. Serta untuk penanganan anak dengan demam, sebaiknya sekarang didahulukan untuk penanganan yang non-obat atau non-farmakologis, yaitu seperti yang pertama dikompres, kompresnya kompres hangat ya, kompres hangat bisa didahi atau dilipatan-lipatan seperti lipatan-lipatan ketiak. Serta pada anak demam, harus diperhatikan kebutuhan cairannya, jangan sampai dehidrasi, serta juga dipakaikan pakaian yang tipis gitu ya, supaya dia nggak lebih kepanasan gitu, serta kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya, yang kiranya Ibu lihat, langsung aja ke layanan fasilitas kesehatan terdekat untuk segera ditangani. Untuk Ibu-Ibu semua, nggak usah panik, tapi kita tetap waspada, kita harus memperhatikan, terutama itu tadi ya, pipis anak kita harus kita perhatikan, dan juga konsumsi makanan, minuman, obat-obatan juga harus kita perhatikan. Semoga sehat selalu.